Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Aurora V Official. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran HP Android teman-teman. Nah, disini yang akan cabas yaitu bagaimana sih cara mengatasi HP Oppo yang Bluetoothnya tidak bisa dinyalakan teman-teman. Oh iya, disini kebetulan HP Oppo saya lagi error ya teman-teman ya. Ini HP Oppo saya lagi error. Nah, disini saya kasih tutorialnya menggunakan HP Realme teman-teman. Tapi caranya menurut saya tidak jauh beda teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, disini teman-teman bisa masuk ke ini ya, pengaturan HP. Atau setting ya, setting HP pengaturan. Oke teman-teman, setelah masuk ke pengaturan seperti ini. Teman-teman bisa di bagian atas kan biasanya ada telusuri setelan. Teman-teman klik. Kemudian ketik saja reset teman-teman. Reset ya. Oke, diketik reset. Nah, kita tunggu sampai nanti muncul teman-teman ya. Disini biasanya nanti muncul ya. Oke, disini sudah muncul. Teman-teman bisa pilih yang reset Wifi, data seluler, dan bluetooth teman-teman. Oke teman-teman, disini teman-teman pilih yang reset Wifi, data seluler, dan bluetooth ya. Oke. Nah, disini tenang saja. Yang ter-reset hanya data selulernya teman-teman. Termasuk bluetooth. Oke, kemudian teman-teman bisa pilih reset setelan yang bawah ini. Kemudian, apa namanya, masukkan kunci layarnya teman-teman. Oke, apabila sudah, teman-teman bisa klik reset setelan yang bawah ini ya. Ini ada reset setelan lagi, diklik. Nah, kita tunggu sampai ter-reset teman-teman. Oke. Apabila sudah ter-reset, teman-teman coba lagi. Dicoba aktifkan bluetoothnya. Harusnya sih sudah normal teman-teman bisa aktif seperti ini ya. Oke. Mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara mengatasi HP Oppo yang tidak bisa aktif bluetoothnya. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.